Dua anak remaja terseret arus banjir besar di desa Masjid Kecamatan Nur Salam, Kabupaten Aceh Timur pada Sabtu 5 Desember 2020 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Keduanya yaitu Jud Putri Aulia, 13 tahun, dan Ramadhani, 14 tahun. Setelah dilakukan pencarian dengan menggunakan perahu karet, Jud Putri Aulia berhasil diselamatkan, namun Ramadhani belum berhasil ditemukan dikarenakan terseret arus. Kabupaten Nur Salam, Aceh Timur Ibtu Abdullah saat dihubungi telepon menyebutkan kronologi kejadian. Tragedi tersebut berawal ketika Putri mengajak Ramadhani untuk melihat banjir. Keduanya berjalan kaki melintasi banjir tersebut. Namun, banjir yang sangat kencang membuat mereka terbawa arus. Dari informasi warga yang melihat kejadian, Jud Putri berhasil ditolong, namun Ramadhani terseret arus banjir. Setelah mendapat informasi, tim gabungan dibimbing langsung Bupati Aceh Timur Hasbaullah terjun ke lokasi. Setelah dicari dengan perahu karet, jenazah Ramadhani berhasil ditemukan dan langsung diserahkan keluarga untuk dimakamkan. Sementara Jud Putri Aulia berhasil diselamatkan dan dibawa ke puskesmas Nur Salam, Aceh Timur untuk perawatan medis. Selama banjir masih terjadi, polisi mengimbau agar warga tetap waspada. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Demikianlah informasi dari Tribu News Update. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunews.com Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!